Singapura adalah sebuah negara yang maju dan modern dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Kehidupan orang di Singapura sangat tergantung pada status ekonomi, budaya, dan latar belakang mereka. Secara umum, kebanyakan orang Singapura hidup dengan standar hidup yang tinggi dan memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan yang baik. Mereka juga dapat menikmati berbagai pilihan hiburan dan aktivitas rekreasi. Banyak orang Singapura memiliki pekerjaan yang menuntut dan produktif, dengan jam kerja yang panjang dan seringkali harus bekerja di luar jam kerja resmi. Namun, mereka juga menempuh gaya hidup yang seimbang dengan melakukan aktivitas olahraga dan rekreasi. Karena Singapura memiliki banyak pendatang asing, kehidupan sosial di Singapura sangat beragam dan multikultural. Orang Singapura sangat terbuka terhadap berbagai budaya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan. Namun, ada juga sebagian orang Singapura yang kurang beruntung dan hidup dalam kemiskinan. Pemerintah Singapura telah melakukan banyak upaya untuk membantu mereka dengan memberikan bantuan keuangan dan program sosial untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. Berdasarkan pengalaman warga Singapura, rasa hidup bermasyarakat di Singapura dapat dirasakan sebagai sangat beragam, tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang, agama, dan keadaan sosial ekonomi. Namun secara umum, masyarakat Singapura dikenal sebagai masyarakat yang toleran, menghargai keberagaman, dan saling menghormati satu sama lain, warga Singapura juga dikenal sebagai masyarakat yang sangat produktif, cepat dalam bekerja dan bergerak, serta cenderung memiliki waktu luang yang terbatas. Namun, ada juga banyak acara sosial dan kegiatan komunitas yang diadakan di Singapura, seperti festival seni dan budaya, olahraga, dan kegiatan amal, yang dapat membantu warga untuk terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Di sisi lain, kepadatan penduduk yang tinggi di Singapura dan tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi warga, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Namun, pemerintah Singapura telah mengambil banyak langkah untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa warga dapat menikmati kualitas hidup yang baik di Singapura. Selain masyarakat yang sejahtera, Singapura juga mempunyai kuliner yang enak. Kuliner di Singapura ini kebanyakan campuran dari berbagai masakan Asia seperti Tiongkok, India, Melayu, dan Indonesia, sehingga menciptakan hidangan yang unik dan lezat. Beberapa hidangan khas Singapura yang terkenal seperti Hainanis Chicken Rice, Chili Crab, Laksa, Satai, Nasi Lemak, Roti Prata, dan masih banyak lagi. Menurut data yang diterbitkan oleh Departemen Statistik Singapura pada tahun 2021, pendapatan median rumah tangga di Singapura adalah sekitar $10.810 Singapura per bulan, sedangkan pendapatan median per kapita adalah sekitar $4.534 Singapura per bulan. Namun, perlu diingat bahwa Singapura adalah negara yang memiliki biaya hidup yang relatif tinggi, sehingga pendapatan tersebut harus dipandang dalam konteks biaya hidup yang tinggi di Singapura. Kebanyakan orang Singapura harus menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar seperti perumahan, transportasi, dan makanan. Selain itu, pendapatan juga dapat bervariasi tergantung pada profesi dan tingkat pendidikan seseorang. Orang-orang yang memiliki pekerjaan profesional seperti dokter atau pengacara, atau memiliki pendidikan tinggi seperti sarjana atau pasca sarjana, biasanya memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang memiliki pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan yang lebih rendah. Secara keseluruhan, warga Singapura dikenal sebagai masyarakat yang terbuka, ramah, dan rajin. Mereka menghargai keberagaman dan toleransi, serta terus berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri maupun masyarakat di sekitar mereka. Meskipun hidup di Singapura bisa menjadi tantangan bagi sebagian orang karena biaya hidup yang tinggi dan padatnya kehidupan di kota, namun banyak orang masih menyukai gaya hidup di Singapura dan merasa terhubung dengan masyarakat di sana. Dengan berbagai keunggulan dan kekurangan yang dimilikinya, Singapura tetap menjadi destinasi populer bagi wisatawan dan tempat tinggal bagi banyak orang yang ingin menikmati kualitas hidup yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.